Intro Alhamdulillah 6 kabar baik hampiri tim NAS Indonesia U23 sekaligus Jelang beberapa jam laga seni final SEA Games 2021 Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringankan jari anda Untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah game ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Tim NAS U23 Indonesia sore ini akan berjuang mati-matian Untuk pertandingan semifinal SEA Games 2021 melawan tim gajah putih Thailand Jelang laga krusial tersebut tim NAS Indonesia mendapatkan 6 kabar baik sekaligus Kabar baik yang pertama yakni Wenger andalan tim NAS U23 Indonesia Saddle Ramdhani telah bergabung dan telah mengikuti latihan di Stadion Tien Truong Hadirnya Saddle Ramdhani tentu bakal menambah daya gedor Tim NAS U23 Indonesia Kabar baik yang kedua Pada semifinal SEA Games 2021 kali ini Tim NAS U23 Indonesia diisi oleh 11 pemain yang mentas di piala AFF 2020 Dimana ke 11 pemain tersebut adalah pemain kunci Yang membawa tim NAS Indonesia runner-up piala AFF 2020 Sedangkan Thailand U23 hanya diperkuat 4 jebolan piala AFF 2020 Itu pun hanya satu yang menjadi pemain kunci Dan yang ketiganya jadi cadangan saat di piala AFF 2020 Kabar baik yang ketiga Yakni pada semifinal 2021 kali ini Tim NAS U23 Indonesia akan mendapat suntikan semangat Dari calon pemain naturalisasi Indonesia Jordi Amat dan Sandy Wallace Dimana mereka akan menyaksikan langsung pertandingan tersebut Mereka sangat luar biasa Saya akan saksikan dan berikan dukungan sepenuhnya untuk garda muda Dan saya yakin mereka juara kali ini Ucap Jordi Amat Kabar baik yang keempat Tim NAS Indonesia U23 diuntungkan soal lapangan Dimana kualitas rumput di lapangan Stadion Tien Truong Tempat digelarnya laga semifinal SEA Games 2021 Itu lebih baik ketimbang Stadion V3 Yang sebelumnya untuk berlaga di babak penyisian Kabar yang kelima Yaitu datang dari Pratama Arhan Arhan memang tak diperbolehkan klubnya untuk SEA Games 2021 Namun PSSI janji akan panggil Arhan Dimana PSSI sudah menyiapkan rencana khusus untuk Arhan Muhammad Dirawan akan pastikan Arhan tampil di effort bergensi selanjutnya Yaitu kualifikasi Piala Asia 2023 Yang waktunya tinggal menghitung hari Yaitu Juni 2022 Kabar baik selanjutnya Meski di semifinal SEA Games 2021 kali ini Bag andalan Tim NAS Indonesia Asnai Mangku Alam Tak bisa tampil karena terganjar akumulasi kartu kuning Namun Sintayong telah mempersiapkan tembok perlapis antara Dewangga dan Rahmat Irianto Sintayong yakin bisa membawa Indonesia juara di SEA Games 2021 kali ini Lalu bagaimana? Prediksi kalian tentang pertandingan semifinal sore ini? Berapa skor untuk kedua tim? Kita doakan bersama semoga Tim NAS U23 Indonesia Mampu meraih kemenangan pada semifinal SEA Games 2021 kali ini Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini Nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya